Pemerintah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara menyampaikan tengah menunggu pencairan anggaran perubahan senilai 5 miliar rupiah yang diusulkan pada tahun 2023 lalu untuk menjawab keluhan dari para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mengenai tunjangan tambahan penghasilan TTP yang belum dibayar sejak 4 bulan terakhir. Hal itu dijelaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Ternate Abdullah Saleh saat ditemui di acara penyerahan sertifikat bagi kooperasi pada Rabu 21 Agustus. Ia mengatakan pembayaran TTP bagi 311 P3K yang diangkat pada bulan April lalu setelah anggaran perubahan yang diusulkan disetujui. Tapi P3K yang direkrut tahun-tahun sebelumnya itu ada yang TPP yang kita bayarkan itu kurang lebih 5 miliar TPP yang baru diangkat P3K yang baru diangkat Sebelumnya sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kota Ternate mengelungkan soal tunjangan tambahan penghasilan TTP yang belum dibayar oleh Pemkot setempat selama 4 bulan terakhir terhitung sejak bulan April lalu. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko Kantor Berita Antara, Muwartakan Terima kasih telah menonton!